Halo sahabat Bible and Coffee, ini konten perdana kita, saya Pastor Henry dan Pastor Anthony kita hadir disini mencoba untuk membuat sebuah konten yang kita akan mengulas mengenai topik-topik penting yang mungkin seringkali disalahpahami oleh para churchgoers dan kita disini coba mengurai benang khusus tersebut sehingga ada kejelasan dan dengan cara yang santai dengan cara yang santai dengan tidak ada niat membantai siapapun dan yang pasti kita selalu mengacu kepada Alkitab ya by the way di hadapan kita sudah ada minuman ajaib ini kopi ya makanya itu judulnya kita konten ini, oh iya betul, judulnya Bible and Coffee Bible first, ini dari mana nih, ini kopinya tadi dari Flores Bajawa dari Flores Bajawa, actually really good, kopi-kopi lokal sekarang luar biasa, gak kalah sama kopi import yes, jadi sahabat Bible and Coffee, jangan terlalu minum banyak kopi yang pelasa dari luar negeri karena kopi dari dalam negeri, dari Indonesia sendiri enak banget, ya dan kita balik lagi, ini Bible and Coffee, makanya kita akan mencoba pada konten kali ini mencoba membahas sebuah topik yang saya rasa menarik sekali di gereja atau dalam sebuah ibadah itu kita seringkali itu mempunyai pemahaman bahwa Tuhan itu butuh manusia saya misalkan kasih contoh ya, apakah seorang hamba Tuhan atau worship leader yang sering berkata bahwa Tuhan itu disukakan, Tuhan itu disenangkan dengan ibadah yang kita lakukan pagi hari ini atau mungkin dalam present worship lagi itu muncul kata yang penyembahan kita itu memuaskan hati Tuhan dari kalimat itu, Pastor Antoni kita kan bisa melihat bahwa seakan-akan Tuhan itu butuh manusia karena kata memuaskan atau dia dipuaskan itu sepertinya dia itu butuh kita nah bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal ini oke, jadi seakan-akan mungkin tanpa disadari ya sering muncul dalam pikiran jemaat itu pada waktu kita kasih persembahan seakan-akan Tuhan butuh persembahan kita pada waktu kita nyanyi, seakan-akan Tuhan butuh nyanyian kita oke, nah jadi hari ini mungkin kita akan berbicara sebenarnya suatu topik yang cukup dalam, cukup berat tapi jadi lebih fun mungkin karena ada kopi disitu ya disitu makanya kenapa Bible and Kopi gitu ya kita akan bahas tentang sebenarnya sebuah karakter Tuhan yang kita ini sering kenal dengan nama the all sufficiency of God kemandirian Tuhan kemandirian Tuhan kemahacukupan Tuhan nah mungkin, saya mungkin, anu sih, pengen mulai dari sini dulu Pastor Henry ya mungkin kita ini semua perlu sadar bahwa sangat penting untuk kita ini belajar dan mengerti tentang karakternya Tuhan oke, karakter dasarnya Tuhan karakter dasar Tuhan karena mengerti karakternya Tuhan itu membuat kita itu lebih mengerti perintahnya Tuhan oke membuat kita lebih mengerti kehendaknya Tuhan ya, dari karakter kepada perintahnya exactly, lebih membuat kita mengerti pekerjaannya Tuhan kenapa Tuhan melakukan A, B, dan C mungkin saya mulai dengan sebuah contoh gitu ya mungkin kalau, let's say suatu hari gitu, Pastor Henry datang ke tempat usaha saya tiba-tiba Pastor Henry itu melihat anak sulung saya, Jasmine ya anak saya yang paling gede itu Jasmine lagi kerja melayani tamu di tempat usaha saya, dia bersihin meja, dia nyapu, dia ngepel gitu ya nah mungkin kalau misalnya Pastor Henry nggak kenal saya, maka mungkin tiba-tiba Pastor Henry bisa berpikir dan mungkin tanya sama saya ini gila juga ya nih orang ya, dia mungkin pakai anaknya untuk kerja di restorannya ini supaya ngirit gaji pegawai lebih hemat budget lebih hemat budget ini, ini eksploitasi anak, segala macam gitu ya tapi karena Pastor Henry mungkin udah kenal saya secara pribadi kenal karakter saya jadi mungkin Pastor Henry bisa menilai itu dengan positif oh iya, Pastor Anthony mungkin pastor Anthony ngajar Jasmine untuk melatih dia menidik dia, untuk dia bisa lebih mandiri lebih bisa bertanggung jawab dan sebagainya nah itu pentingnya jadi penting untuk kita ini mengerti karakternya Tuhan supaya kita ini bisa mengerti dengan konteks yang benar akan kehendaknya Tuhan, perintahnya Tuhan, instruksinya Tuhan dalam kehidupan kita dan kenapa Tuhan itu melakukan hal-hal tertentu jadi maksudnya kita mengerti benar tentang karakter Tuhan supaya tidak timbul misinterpretasi iya, betul nah hari ini kan kita akan belajar tentang salah satu karakter Tuhan yaitu kemandirian Tuhan kemandirian, kemahacukupan Tuhan nah kita harus, anu ya, kita ini harus bersyukur bahwa Tuhan itu he graciously reveals himself dia, 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 dia karena kasih karudianya dia, dia cukup bermurah hati kepada kita dia itu gak meninggalkan kita itu clueless tapi di Alkitab dia itu menyatakan karakternya menyatakan dirinya nah contoh yang akan kita bahas hari ini itu Tuhan itu menyatakan dirinya ini cukup sering di Alkitab tapi paling banyak itu kalau kita lihat salah satu karakter yang akan kita bahas hari ini itu ya di perjanjian lama yaitu pada waktu Tuhan itu menyatakan dirinya dengan nama El Shaddai itu paling sering kita dengar bahkan ada lagunya itu salah satu nama Tuhan yang paling-paling umum mungkin tapi saya juga percaya sesuatu yang paling umum ini kadang yang paling sering disalahpahami salah mengerti gitu ya nah Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai El Shaddai itu wah banyak banget gitu ya mungkin hampir 10 kali sendiri kayak di perjanjian lama nah kata El Shaddai itu kan mungkin udah banyak yang tahu saya rasa semua penonton disini mungkin tahu El Shaddai itu artinya Tuhan Maha Kuasa Allah Maha Kuasa Allah Maha Kuasa ya seringkali kita artikan kalau kita bilang bahwa oh Allah itu El Shaddai Maha Kuasa itu artinya dia sanggup melakukan mujizat sanggup melakukan terobosan sanggup melakukan sesuatu yang mustahil dalam diri kita tapi kita lupa tapi kita lupa pada esensinya Allah Maha Kuasa itu artinya adalah Allah yang Maha Cukup Allah yang tidak kekurangan suatu apapun Allah yang tidak membutuhkan suatu apapun karena kita gak bisa bilang diri kita ini Maha Kuasa kalau kita ini butuh sesuatu kalau kita kekurangan sesuatu dan kita butuh sesuatu kita gak bisa sebut diri kita Maha Kuasa berarti banyak orang berpikir El Shaddai ini adalah hanya urusan Tuhan mengadakan mujizat Tuhan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil tetapi mereka lupa makna yang paling penting makna paling dasar paling dasar daripada Maha Kuasa ini dia tidak butuh apa-apa dia tidak butuh apa-apa dia Maha Cukup dia Maha Cukup dia mandiri dia mandiri contoh, contoh nih ya contoh ya kata El Shaddai itu kan pertama kali Tuhan itu tunjukkan kepada kita kepada Abraham betul di kitab kejadian ya pada waktu Tuhan itu menyatakan janjinya kepada Abraham dia mengenalkan dirinya sebagai Allah yang El Shaddai ya nah contohnya adalah gini yang kita sama-sama secara umum tahu ya apa sih janjinya Tuhan kepada Abraham keturunan keturunan nah sekarang pertanyaan saya adalah gini apakah Tuhan butuh sesuatu untuk membuat janjinya itu dipenuhi dalam dirinya Abraham enggak karena kita tahu Abraham umurnya berapa istrinya umurnya berapa dan kelihatannya mustahil nah secara manusia baik Abraham maupun Sarah istrinya secara biologis dan secara manusia sudah tidak mungkin untuk bisa punya keturunan sudah mustahil dari situ Allah menunjukkan bahwa dia El Shaddai dia Maha Kuasa artinya dia tidak membutuhkan bantuan manusia dia tidak membutuhkan apapun untuk dia bisa memenuhi apa yang menjadi rencananya nah ini saya ingat dulu waktu sering dengar khotbah selalu hamba Tuhan itu memakai pengertian Allah El Shaddai itu Allah yang mencukupkan tapi pada saat ini kita mempunyai pengertian yang baru yaitu pengertian yang dasar bahwa bukan dia mencukupkan saja tapi dia Allah yang cukup betul karena dia Allah yang cukup dia bisa mencukupkan dia mencukupkan betul sekali ya 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 nah mungkin Anu ya kalau tadi kita belajar sedikit dari perjanjian lama kan ya El Shaddai nah sebenarnya saya tuh ada satu ayat yang saya paling suka ya untuk menunjukkan karakter Allah ini karena menurut saya di ayat ini tuh kemandirian dan kecukupan Allah itu terlihat sekali terlihat sekali dinyatakan secara eksplisif yaitu di kisah para rasul 17 kisah para rasul ya ayat 24 sampai 25 ya ini kisah para rasul 17 24 sampai 25 ya ini ini Paulus ya Paulus pada waktu dia kotbah di Yunani kepada orang-orang di Atena ya dia berbicara seperti ini kisah para rasul 17 ayat 24 sampai 25 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia ayat 25 dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang nah kita kalau dari ayat ini kan kita bisa lihat ya di ayat 24 pada waktu Paulus ini menjelaskan kemandirian dan kemahcukupan Allah itu dia refer ke penciptaan oke betul ke creation dia mengingatkan kepada kita bahwa dia itu adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya nah kan kita tahu Allah pada waktu menciptakan bumi dan segala isinya dia itu menciptakan dari sesuatu yang nihil yang kosong yang kosong yang kita sering kenal dengan istilah ex nihilo Allah tidak membutuhkan apapun untuk menciptakan bumi dan segala isinya baru di ayat ke 25 nya Paulus menjelaskan bahwa Allah yang seperti itu bukan Allah yang butuh untuk dilayani tangan manusia bukan Allah yang kekurangan suatu apa-apa Allah yang sama exactly betul nah jadi dari situ kan kita bisa lihat bukannya Allah tidak suka dengan pelayanan tangan manusia tadi di awal Pak Serhendi kan udah sebutkan gitu ya oh Tuhan suka dilayani tangan manusia dia disenangkan dengan pelayanan kita tapi bukan berarti dia membutuhkan pelayanan kita apalagi ada orang bilang dia haus dengan penyembahan kita betul itu sepertinya kalau gak ada kita dia tetap haus dong gitu kan betul betul nah jadi kalau kita gini ya jadi kalau ada orang yang tanya nih ya ini menurut saya salah satu juga pertanyaan yang sering ditanyain sih gitu ya kalau misalnya ada orang tanya gitu ya jadi kalau gitu kenapa Tuhan menciptakan manusia iya padahal dia malah cukup betul nah saya ingat Pak Serhendi ada sesuatu yang lucu ya ini dulu saya ingat sekali pada waktu saya kecil ini gak menyalahkan guru sekolah minggu ya gitu ya tapi saya ingat itu salah satu guru sekolah minggu saya itu pernah ngajarin saya seperti ini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu karena Tuhan butuh manusia Tuhan kesepian dia butuh manusia kok sama saya juga gitu ya ya gitu ya jadi ada pengertian yang seperti itu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia karena dia kesepian dia sepi dia sendiri dia butuh untuk dikasihi dia butuh untuk dilayani dia butuh untuk disembah nah dengan pengertian yang kita udah jelaskan panjang lebar tadi kita udah langsung coret itu jawaban kalau misalnya ada orang yang menjawab bahwa Tuhan menciptakan manusia itu karena dia membutuhkan kita kita udah bisa langsung coret jawaban itu gitu oke berarti dia menciptakan manusia bukan karena dia butuh manusia tapi dia menciptakan manusia itu keluar dari kemahkuasaan dan kemandirian kecukupannya dia ini mungkin nah ini makanya ya ini mungkin salah satu doktrin yang penting juga yang mungkin next time kita bisa bahas mungkin di episode yang lain ya yaitu inilah keunikannya Tuhan Kristen ya yaitu Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang teritunggal Allah yang teritunggal Allah yang trinitas jadi kalau kita ini punya punya pemikiran bahwa oh Tuhan itu harus menciptakan manusia supaya dia itu bisa saling mengasihi dengan manusia itu atau berrelasi berrelasi karena dia membutuhkan relasi itu karena dia membutuhkan kasih itu kita keliru dan ini juga kita sering-menging dengar ya betul dalam khotbah seperti Tuhan itu butuh relationship dari manusia tersebut betul kita mesti tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang teritunggal ya bahwa Bapak anak dan roh kudus ya ketiga trinitas Allah ini sudah saling mengasihi secara sempurna sudah saling berrelasi saling berrelasi dan saling mencukupi secara sempurna ya ya sehingga sebenarnya mereka itu tidak butuh manusia untuk untuk menyempurnakan mereka karena bahkan sebelum ada manusia pun mereka ini sudah saling mengasihi saling melayani saling mencukupkan satu sama lain secara sempurna nah tapi oleh sebab itu itu adalah kabar baik buat manusia nah contoh ya contoh-contoh kita sama-sama lihat mungkin di satu ayat yang terkenal juga ya di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 1 Yohanes 4 ayat 7-8 1 Yohanes 4 mengenai relasi ya 7-8 ini tentang kasih ya sebuah ayat yang saya rasa saudara juga pasti sudah hafal sudah sering baca yaitu Allah adalah kasih ya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata seperti ini saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah berasal dari Allah jadi bukan Allah itu adalah kasih karena mendapatkan kasih dari manusia tapi justru karena Allah itu adalah kasih kasih itu berasal dari Allah maka kita ini bisa mengasihi dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ayat 8 barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih nah jadi kalau kita baca ayat ini dan kalau kita punya pengertian bahwa Tuhan itu butuh kasih manusia Tuhan itu butuh manusia dulu supaya dia bisa menjadi kasih kan keliru berarti kan kalau belum ada manusia berarti Allah bukan kasih padahal dia adalah sumbernya betul dia adalah sumber sebelum ada manusia dia sudah kasih betul sedangkan firman Tuhan itu ngasih tahu kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih dia itu adalah kasih yang sempurna justru manusia itu bisa mengasihi karena mendapatkan kasih yang berasal dari Allah bukan karena Allah itu harus jadi kasih karena butuh kasih dari manusia dulu itu sebuah pemikiran yang pemikiran yang keliru betul oke berarti dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan Allah itu bukan karena Allah bergantung kepada hubungan tersebut betul tetapi kalau boleh saya simpulkan manusia yang bergantung terhadap hubungan tersebut betul karena Allah sebagai sumber betul bukan Allah membutuhkan manusia untuk menjadi sumber nah ini nanti kita akan bahas di episode selanjutnya kita akan berbicara tentang kenapa justru Allah tidak membutuhkan kita itu adalah sebuah kabar baik bagi kita nah saya saya pengen tutup episode ini mungkin dengan sebuah ayat ya supaya ayat ini bisa jadi pijakan buat kita untuk kita nanti masuk ke episode selanjutnya dan kita bahas kenapa kok justru Allah tidak butuh kita itu bukan sesuatu yang jelek tapi justru merupakan kabar baik bagi kita ya kita coba lihat sama-sama ini ayat yang terkenal lagi ya di 2 Timotius 2 ayat 13 2 Timotius 2 ayat 13 2 Timotius 2 ayat 13 ini ayat yang terkenal Pak Sir Henry berkata seperti ini jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya nah jadi Pak Sir Henry bisa bayangin gak sungguh sebuah kabar buruk bagi kita kalau Tuhan itu membutuhkan kesetiaan kita dulu supaya dia setia supaya dia setia wah kalau kita gak setia dia gak setia dong exactly berarti ada sebab akibat betul iya kan itu jelas bukan kekristenan bukan itu jelas bukan injil karena injil mengajarkan kepada kita justru kita ini bisa setia justru kita ini bisa mengasihi karena Allah yang terlebih dahulu setia dan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kasih dan kesetiaan yang sempurna itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi dan setia ini kita akan bahas lebih panjang ini menarik sekali ya sahabat Baybel dan Kavi dari diskusi perbincangan yang ringan ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan bahwa dari sini saja kita bisa melihat Allah itu memang mandiri dia tidak membutuhkan manusia kita manusia yang membutuhkan dia dan kita tadi mulai start dengan kata Allah El Shaddai bahwa dia itu Allah yang cukup dia Allah yang mandiri dari kemandirian dan kecukupannya dia dia mencukupkan manusia dalam hal kasih dalam hal kesetiaan nah saya rasa kita akan berpisah dulu dalam konten ini kita akan lanjut di konten berikutnya di episode berikutnya dan yang pasti tetap bersama kopi juga dan mungkin kopi dari daerah lain oke oke sahabat babelan Kavi sampai ketemu sampai jumpa di episode berikutnya Tuhan berkati Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati